Intro Gubernur Gorontalo Rusli Habibim meminta tenaga guru dipetakan sesuai dengan kebutuhan Hal ini disampaikannya pada pembinaan guru-guru SMA sederajat seprovinsi Gorontalo Sebanyak 65 orang perwakilan guru hadir di aula rumah jabatan gubernur Hal ini berkaitan erat dengan mutasi para guru Rusli menegaskan bagi guru yang akan mutasi harus memperhatikan kebutuhan guru di sekolah tujuan mutasinya Di tempat yang sama kepala bidang mutasi BKD Provinsi Gorontalo Sri Wahyuni Dayang Matona menyebut Ada 3 hal yang menjadi pertimbangan untuk mutasi guru Pertama, perubahan kurikulum di sekolah lamanya Pertimbangan kedua lanjut Sri Wahyuni adalah penyesuaian jumlah jam mengajar Ia menambahkan setiap guru memiliki standar minimal 24 jam mengajar Jika jumlah itu tidak terpenuhi, maka guru tersebut akan dipindahkan ke sekolah yang memenuhi jumlah jam mengajar Sebanyak 74 orang guru SMA sederajat seprovinsi Gorontalo yang direncanakan akan mutasi Mutasi dilakukan setelah SK mutasi keluar dan ditandatangani sekretaris daerah Provinsi Gorontalo Mereka sangkan ketimbangan sesuatu itu Dan sampai di situ, malah kita berjalan-jalan di ASN dan para sekolah yang dianggungkan di sebuah binatis, di perusahaan sekolah sekolah dan nasional di sekolah sekolah, dan di atas yang terpengaruhkan lain, di atas yang diperolehkan masyarakat. Terima kasih telah menonton!